Terungkap, ini jadwal dan lokasi pernikahan Haris Friza dan Cutsifa. Hari bahagia Cutsifa dan Haris Friza akan terwujud sebentar lagi. Tak lama lagi, pasangan ini akan segera mengakhiri masa lajang mereka. Undangan pernikahan Cutsifa dan Haris Friza bahkan sudah beredar di media sosial. Akun Instagramnya juga mengunggah penampakan undangan pernikahan Cutsifa dan Haris Friza. Dalam undangan yang beredar, terpampang nama Cutsifa dan Haris Friza sebagai calon mempelai lengkap dengan gelar mereka. Mengenai tanggal pernikahan dan waktu pelaksanaan juga terpampang dalam undangan tersebut. Seperti yang TribunStyle.com lansir, akad nikah Cutsifa dan Haris Friza akan digelar tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia, selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Undangan pernikahan Cutsifa dan Haris Friza Instagramnya Akad nikah akan digelar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk lokasi akad akan dilangsungkan di Masjid Nurul Huda yang terletak di Aceh. Sempat terhalang restu dari keluarga Cutsifa, ucapan sosok ini dikin lulu. Pasangan Cutsifa dan Haris Friza ternyata menyimpan kisah pilu. Soso Haris Friza yang merupakan seorang playboy menjadi pegalang ibunda Cutsifa memberi restu. Perlahan tapi pasti, kesungguhan Haris Friza mampu meluluhkan hati orang tua Cutsifa. Pengalaman tersebut menjadi momen yang membuat hubungan Cutsifa dan Haris Friza makin kuat. Walaupun sempat dihalang restu orang tua, keduanya berjuang untuk menuju pernikahan. Akhirnya pernikahan Cutsifa dan Haris Friza terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Namun, sebelum hari spesial Haris Friza dan Cutsifa, ada perjungan yang membuat mereka lelah. Orang tua Cutsifa tak menyetujui anaknya di pinang Haris Friza. Ketika masih pacaran keduanya sempat putus saat sang ibunda menyuruh putus. Dia itu sang baiknya, mama bilang udah, beneran udah, ujar Cutsifa dikutip dari akun Instagramnya, Instagramnya, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Namun mereka masih tetap dipertemukan dalam sebuah projek syuting. Sudah 6 bulan gak ada kabar, berhasil move on, tapi balik lagi, lanjutnya. Ketika masih pacaran keduanya sempat putus saat sang ibunda menyuruh putus. Dia itu sang baiknya, mama bilang udah, beneran udah, ujar Cutsifa dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Namun mereka masih tetap dipertemukan dalam sebuah projek syuting. Sudah 6 bulan gak ada kabar, berhasil move on, tapi balik lagi, lanjutnya. Berjalannya waktu ternyata membuat Haris Friza memantapkan hati untuk menikahi Cutsifa. Haris Friza pengennya nikah nih, mumpung mama masih ada, ungkapnya. Namun ternyata hal itu membuat Cutsifa khawatir karena bingung untuk memberitahu ibundanya. Kegelisahan hati Cutsifa mampun ditenangkan dengan kehadiran Ustadz Felix dan Syekh Ahmad. Ustadz Felix, Masya Allah ya, dia mau ngebantu banget, jelasnya. Kegigihan Haris Friza membawa Ustadz Felix demi mendapatkan restu ibunda Cutsifa. Hingga mereka harus ke Medan hanya untuk berjumpa dengan orang tua Cutsifa. Mama mau ketemu, tapi di Medan, jadi suruh Haris Friza berjuang nyamperin ke Medan, katanya. Ketika sampai di Medan, terungkap perjuangan Haris Friza harus diuji. Ia diminta ibunda Cutsifa untuk menjadi imam di rumahnya. Hingga mereka harus ke Medan hanya untuk berjumpa dengan orang tua Cutsifa. Mama mau ketemu, tapi di Medan, jadi suruh Haris Friza berjuang nyamperin ke Medan, katanya. Ketika sampai di Medan, terungkap perjuangan Haris Friza harus diuji. Ia diminta ibunda Cutsifa untuk menjadi imam di rumahnya. Disuruh salat, dalam hati aku ya elah dari setahun lalu sudah salat, jelasnya. Eh taunya disuruh jadi imam, jadi ngimamin semuanya, sampai Ustadz Felix diimamin Haris Friza, lanjutnya. Namun nelangsa, Haris Friza masih belum mampu meluluhkan hati ibu Cutsifa. Akhirnya Syekh Ahmad dan Ustadz Felix berusaha menasehati ibu Cutsifa. Masih belum itu direstuin, akhirnya Syekh Ahmad ngomong ke mama, sekarang ibu mau apa, mikir apa, ucap Cutsifa. Ibu jangan takut, ini titipan Allah anak, digituin sama Syekh, lanjutnya. Berusaha menerima nasehat tersebut, kata Cutsifa, sang ibu membuka pintu hati. Namun, ia memiliki syarat yang harus dipenuhi Haris Friza untuk bisa meminang Cutsifa. Persyaratan tersebut diperjuangkan Haris Friza hingga semuanya berhasil terpenuhi. Namun, seolah tak melihat usaha Haris Friza, ibu Cutsifa masih enggan memberi restu. Berusaha menerima nasehat tersebut, kata Cutsifa, sang ibu membuka pintu hati. Namun, ia memiliki syarat yang harus dipenuhi Haris Friza untuk bisa meminang Cutsifa. Persyaratan tersebut diperjuangkan Haris Friza hingga semuanya berhasil terpenuhi. Namun, seolah tak melihat usaha Haris Friza, ibu Cutsifa masih enggan memberi restu. Ternyata dijalanin, udah dilewatin, dan berhasil, ungkapnya. Sampai akhirnya pulang ke rumah, wah gak bisa nih, ini aja udah dijalanin mama tetap begitu gak merestuin tambahnya. Cutsifa pun hanya diam saat melihat sikap ibunya tersebut. Dalam diam, ia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan untuk membantunya meluluhkan hati sang ibu. Keesokan harinya, hal tak terduga kembali lagi terjadi. Tanpa banyak tanya, ibu Cutsifa memberikan lampu hijau untuk Haris Friza. Besok pagi pas bangun, mama udah di depan duduk, dia bilang, ya udah urusin, ucap Cutsifa. Rasa bahagian menghampiri Cutsifa saat mendengar ucapan restu dari sang ibu. Pengalam tersebut menjadi hal paling berharga dalam hidupnya. Kini, ia memahami maksud dari ibunya yang sempat menghalangi Haris Friza meminangnya. Ia pun memberi tahu Haris Friza, sang suami dengan cara unik. Dari unggahan Cutsifa di laman Instagram, awalnya ia dan sang suami terlihat sedang asik bermain tebak-tebakan. Haris Friza tampak memegang kertas di kepala yang berisi gambar, kemudian Cutsifa memperagakannya. Sampai pada satu momen, Cutsifa harus memperagakan tulisan, aku positif hamil, untuk ditebak sang suami. Haris Friza yang sempat protes karena kesulitan menebak pun dibuat terkejut ketika tiba-tiba istrinya itu memamerkan hasil tespek yang menunjukkan tanda positif. Serius? Tanya Haris Friza kebingungan. Serius? Beneran dong, sahut Cutsifa kemudian. Setelahnya, raut wajah bahagia lantas terpancar dari pasangan yang menikah pada tahun 2022 itu. Guna meluapkan rasa bahagianya, Haris Friza pun sempat memeluk dan mencium sang istri. Masya Allah, Alhamdulillah dikasih kepercayaan kembali sama Allah untuk bisa hamil dan kasih adik lagi, tulis Cutsifa dalam keterangan videonya. Cutsifa dan Haris Friza resmi menikah pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Pernikahan pasangan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat dan juga media. Pasangan ini dikaruniai anak pertama pada Jumat tanggal 17 Juli silam melalui proses persalinan secara caesar. Gerebek lokasi syuting Tajwit Cinta, Baim Wong Kira Cutsifa dan Haris Friza pacaran. Youtuber Baim Wong baru-baru ini mendatangi lokasi syuting sinetron Tajwit Cinta. Ayah Kiano Tiger Wong gerebek tempat syutingnya aktris Cutsifa dan aktor Haris Friza. Ia, kedua artis peran tersebut jadi pemeran utama di sinetron Tajwit Cinta yang tayang setiap hari. Cutsifa memerankan tokoh Sifa sementara Haris memerankan tokoh Dafri. Diketahui, Baim Wong mengenal baik dengan Cutsifa. Suami Paula Verhoeven itu bahkan sangat ramah kepada Sifa layaknya ke adik sendiri. Pertemuan Baim Wong dengan Cutsifa dan Haris Friza itu pun jadi sorotan. Pasalnya, ketiba Baim Wong mengulik kedekatan Cutsifa dan Haris Friza. Maklum, keduanya menjadi pasangan suami istri di sinetron tersebut. Kemistri yang terjalin di antara mereka sukses membuat penggemar terbawa perasaan, baper. Tak ayal, banyak fans yang menjodoh-jodohkan Cutsifa dengan Haris Friza karena dianggap cocok. Padahal, Haris Friza sudah mempunyai pacar yakni aktris Hafiza Devi Anjani. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari postingan video vlog dalam kanal YouTube Baim Paula, Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023, Baim Wong mempertanyakan hubungan asli Cutsifa dan Haris Friza. Baim mengira mereka benar berpacaran. Namun, hal itu dibantah oleh Cutsifa. Cutsifa mengatakan kalau dia tidak pacaran dengan Haris Friza. Pasalnya, Haris telah mempunyai kekasih hati. Cutsifa pun mengakui kalau dia berteman dekat dengan pacar Haris, Hafiza. Katanya Cutsifa pacaran ya, dengan Haris Friza, tanya Baim. Enggak, jawab Haris. Eh katanya tadi, sahut Baim iseng. Haris udah punya pacar, seru Cutsifa. Lagi pula aku temenan dekat sama pacarnya, imbu Cutsifa. Kok tadi bilangnya ini, fitnah Baim sambil bercanda. Astagfirullah fitnah mau idul adhan gak boleh gitu kak, tutur Cutsifa. Simak video selengkapnya. Iya, selama ini Cutsifa dan Haris Friza dinilai memiliki kecocokan gara-gara sinetron Tajwit Cinta.